Selamat datang kembali di channel youtube saya, Dia Fendi Tama. Sekarang kita sudah sampai di part kelima pada seri tutorial membuat web GIS menggunakan code Igniter 4 dan LiveLite.js. Oke, sekarang kita akan membuat pilihan, pilihan data dinamis. Jadi kita akan buat drop down untuk memilih data yang kita punya. Kalau kita ingat di part-part sebelumnya, kita sudah bikin input data menggunakan CSV. Jadi gampangnya nanti user bisa meng-input datanya secara bebas, apa aja, jumlahnya terserah berapa, yang penting sesuai dengan format. Lalu kita nanti bisa memilih data yang sudah di-input oleh user. Oke, langsung aja ya kita mulai ngoding. Untuk mulai ngodingnya tentu aja silahkan teman-teman siapin dulu datanya. Bisa download di description. Jadi saya punya data jumlah penduduk miskin tahun 2019 yang saya ambil dari website BPS. Nah, data yang saya ambil ini sudah sesuai dengan format yang kita butuhkan, yaitu di kolom A kode wilayah dan kolom B jumlahnya. Sekarang kita tinggal pakai aja. Kalau kita sudah punya, silahkan disiapin untuk di-upload nantinya. Oke, sekarang kita buka controller maps.php. Di controller maps.php ini, kita akan membuat variable yang memanggil semua data yang ada di master data untuk dijadikan pilihan pada drop-down menu di depan di halaman maps. Jadi saya akan buat variable all master data yang isinya master data model find all. Artinya mengambil semua data yang ada di table master data. Lalu, setelah itu saya perlu membuat master data ini menjadi format yang dibutuhkan oleh form drop-down-nya form helper CI. Itu formatnya seperti apa? Bisa kita lihat di guide-nya CI. Put igniter 4 drop-down. Ini sudah ada paling atas. Kita cari drop-down. Nah, jadi CI di form helper-nya sudah punya form drop-down di mana kita bisa langsung memasukkan value seperti ini untuk membuat suatu drop-down secara otomatis. Oke, kita bikin dulu semacam ini formatnya, key value-nya. Kita bisa bikin dengan cara seperti ini. Kita buat dulu empty array dulu. Namanya master data menu. Kita buat kosongan dulu. Lalu, isinya kita ambil dari all master data. Menggunakan for each all master data. As, saya buat empty. Lalu, kita isi master data menu. Master data menu. Kita buat key-nya ID. Lalu, value-nya name. Jangan lupa untuk dilempar ke depan. Ke view. Master data menu. Master data menu. Komah. Jangan lupa juga kita memanggil form helper-nya. Helper form. Karena ini cuma satu function, saya memanggil help perform-nya di function langsung ya. Tidak di constructor. Kalau mau buat constructor juga boleh memanggil help perform-nya. Oke, ini sudah. Lalu kita sekarang buka view maps. Index. Maps. Index. Oke, kita akan bikin form. Kalau bikin form di CI4, saya biasanya siapin dulu variable-variable yang dibutuhkan. Jadi, saya bikin variable drop-down menu. yang isinya name. Name-nya saya kasih master. Lalu, options. Options itu isi datanya. Isi datanya diambil dari controller maps ini. Master data menu. Yang kita bikin barusan. Kita ambil dari master data menu. Lalu, class-nya saya kasih form control. Oke, selanjutnya kalau untuk submit button, kan kita kemarin udah buat di import. Kita ambil aja di import-nya. Kode wilayah, import. Nah, ini ada submit variable. Kita ambil aja. Kita paste di sini. Biar cepat. Lalu, text-nya kita ganti. Pilih data. Simpan. Oke, udah jadi. Untuk variable yang disiapinnya. Sekarang kita bikin form-nya. Pertama-tama, saya mau buka dulu peta kita. Seperti apa. Kayak gini. Oke, saya akan hapus peta Indonesia-nya ini. Karena ini judul dummy aja sih kemarin. Saya mau hapus peta Indonesia-nya. Lalu, saya mau bikin card. Biar lebih bagus sedikit tampilannya. Nggak polosan. Div class card. Div. Div class card body. Div. Lalu, maps-nya saya pindah ke dalam card body. Kita cek dulu. Peta kita. Refresh. Udah ada card body-nya. Sekarang kita mau bikin form-nya. Kita mau bikin form. Saya mau taruh form-nya di dalam row sendiri. Div class row. Saya kasih margin top-nya 3. Bottom-nya 3. Biar ada jarak. Dengan petanya. Dan dengan batas atas. Nah, untuk nge-buka form. Itu sama kayak di-import. Jadi, kita pakai ini. Form. Form open aja. Karena kita. Nggak ada file yang di-upload. Tujuannya adalah controller maps function index. Jangan lupa, kalau ada form open, ada form close. Untuk menutup form-nya. Sama seperti di-import ini. Ini yang form submit. Saya copy aja. Kita taruh form submit di sini. Lalu kita. Panggil drop-down-nya. Kita cek di dokumentasi. Biar nggak salah. Buka dokumentasi. Kita panggil form drop-down. Form drop-down. Lalu kita panggil variable yang udah kita buat tadi. Yaitu drop-down menu. Kita taruh di sini. Drop-down menu. Oke. Kita cek dulu. Jadi nggak. Codingan kita. Reload. Nah. Ini. Drop-down-nya udah jadi. Tapi datanya belum masuk. Karena sepertinya ada yang salah. Kita cek dulu. Kita debak. Apakah datanya yang kita panggil tadi itu keluar nggak. Kita debak mulai dari master data menu. Saya mau print R dulu master data menu. Lalu di-exit. Refresh. Ternyata nggak ada value-nya. Saya sekarang mau all master data. Mau cek. Ada nggak sih isinya all master data itu. di-exit. Ternyata. Datanya ada. Tapi kenapa di master data menu nggak kerekam datanya. Kita cek. Ini find all bener. Master data menu. MD sama dengan MD name. Ya. Sepertinya nggak ada yang salah. Mungkin kalau kayak gini. Kemungkinan saya salah. Ngasih. Nama. Untuk manggil variabelnya. Kita cek di tabel kita. Apakah bener name. Master data. Oh. Ternyata bener. Seharusnya nama. Bukan name yang dipanggil. Kita pakai nama. Simpan. Kita cek lagi. Di web GIS kita. Nah. Datanya udah keluar. Karena kita cuma punya satu data sebelumnya. Kita belum import yang data kemiskinan 2019 tadi. Maka di drop down hanya ada satu ini. Kalau dilihat-lihat drop downnya juga masih kacau gambarnya. Kita mau perbaiki sedikit. Biar lebih. Bagusan. Saya mau bikin row baru. Div class row. Div. Div class call MD 6. Div. Saya copy. Saya taruh bawahnya. Lalu yang drop down saya taruh di call MD 6 yang atas. Yang submit. Saya mau taruh di call MD 6 yang bawah. Kita cek. Kayak apa jadinya. Nah. Sudah lebih mendingan. Oh ini mungkin karena kita udah punya row di atasnya. Row yang bawah saya ilangin aja. Nah. Jadi seperti ini. Biar lebih rapi lagi. Indentasinya saya rapikan. Oke. Kita lihat lagi kodingan kita. Maksud saya hasilnya. Refresh. Nah. Kalau kita lihat semakin kecil. Berarti kalau kayak gini. Saya salah naruhnya. Harusnya form open-nya di sebelum row. Lalu form cross-nya juga di setelah div-nya row. Kita cek lagi hasil kodingan kita. Refresh. Nah. Sudah agak mendingan. Jadi kayak gini tampilan punya kita nanti. Kalau di drop down. Keluar datanya banyak. Sekarang buat ngecek. Datanya banyak bisa enggak. Kita import data baru. Kita masuk menu data. Tambah data. Lalu kita bikin data baru. Jumlah penduduk miskin tahun 2019. Terus file. Lalu jumlah penduduk miskin. Ini CSV kita yang baru tadi. Open. Submit. Nah. Datanya sudah masuk. Di bawah. Ini. Saya saranin kalian pakai pagination ya. Biar gampang nyarinya. Cara membuat pagination sudah ada di video yang membuat toko online. Silahkan search di situ. Oh iya. Kalau dilihat di sini kode wilayahnya masih berbentuk kode. Sekalian ya kita tampilin ini dalam bentuk. Nama provinsi. Berarti di sini kita akan ngedit data index. Ini selingan aja. Biar tampilannya lebih bagus sedikit. Enggak kode kayak gitu. Data index. Nah. Ini saya mau join ke satu tabel lagi. Tabel kode wilayah. joinnya data kode wilayah. Ini onnya ya. Kode wilayah. Kode wilayah. Oke. Kalau udah di join kita buka view data index. Lalu ininya kita ganti nama wilayah. Nama wilayah. Ini saya ganti juga judul tabel. Kolom tabelnya jadi nama wilayah. Sekarang kita cek lagi di browser kita. refresh. Refresh. Nah. Udah. Nama wilayahnya udah. Ini. Sesuai dengan kode. Ini nama master datanya. Nama wilayahnya. Nilai datanya. Kita juga bisa grouping. Bukan grouping sih. Mungkin kita order by. Order by. Data. ID master data. Dan ascending. Oke. Kita lihat di browser kita. Nah. Jadi udah urut nih. Based on master data. Jadi yang ditampilin yang proyeksi dulu. Baru yang jumlah penduduk miskin. Sekali lagi saya sarankan untuk nampilin data. Menggunakan pagination. Dan kalau bisa ditambahin dengan search. Kita balik lagi ke peta kita. Di sini. Nah. Ini kalau kita klik. Dropdownnya udah ada dua menu. Tapi ini kalau kita klik. Belum akan mengganti datanya. Kenapa? Karena kita. Belum. Memodifikasi controller maps index. Sehingga bisa menangkap. Hasil post dari pilih data. Ini belum mengubah datanya sama sekali. Sekarang kita akan memodifikasi controller maps function index. Maps function index. Untuk menangkap nilai post yang dilempar dari view. Kita taruh sini aja. Sebelumnya for each. Untuk menangkap itu. Kita kasih if. This. Request. Get. Post. Lalu saya mau buat variable kosong juga. ID. Master data. Sama dengan defaultnya 1. Jadi. Data yang pertama kali dipanggil adalah data dengan ID. Master data 1. Kalau misalnya kita menerima temparan dari form dari view. Yang melalui post. Kita ganti nilai ID master datanya. Menjadi. This. Request. Get. Post. Master. Master ini dari mana? Master ini adalah name dari drop down yang kita buat. Ini. Namenya master. Jadi sesuaikan dengan ini. Kalau teman-teman ngeganti namenya. Oke. ID master data udah ditangkap. Sekarang kita edit disini. Kita edit. Where. Where di line 26 ini. Where data ini. Kita mencari data yang mempunyai ID master data. Sesuai dengan value. Sesuai dengan value. Variable master data. Disini juga diganti. Nilai max nya sebagai. Alat bantu untuk. Menentukan pembagian. Gradasi warna. Lalu ini juga. Ini juga. Nah. Kita ganti. Sudah. Kita cek sekarang codingan kita sudah jalan apa belum. Kita refresh. Oke. Ini defaultnya. ID master data 1. Kita cek jumlah penduduk miskin. Pilih data. Nah. Kalau teman-teman perhatiin datanya sudah berubah. Ini gradasi warna dan pembagian. Value nya juga sudah berubah disini. Lalu Kalimantan Timur 2020. 2020 itu ada disini. Ada di yang pertama. Jadi warnanya kuning. Nah. Jadi sudah sesuai ya. Sesuai dengan data yang kita punya. Ini teman-teman bisa tambahin datanya sebanyak mungkin. Terserah. Dan datanya sudah dinamis kayak gini. Oke. Sampai disini. Tutorialnya. Dan tutorial part 5 ini merupakan. Seri terakhir dari membuat web GIS. Menggunakan code Igniter 4 dan Leaflet.js. Disini kalau teman-teman perhatiin. Saya hanya memberikan dasarnya aja. Mungkin teman-teman bisa enhance lagi peta yang kita punya. Peta tematik. Yang kita punya ini. Mungkin bisa ditambahin autentikasi. Login. Register user dan sebagainya. Jadi yang bisa masukin data cuma admin. Atau user yang teregistrasi. Dashboard. Boleh dilihat semua orang. Tapi yang masukin data hanya. Satu dua rule saja. Lalu teman-teman juga bisa menge-enhance disini. Mungkin tadi saya bilang nambahin pagination. Nambahin search juga bisa. Kalau di. Petanya juga. Saya masih membuka ini. Ruang yang sangat banyak untuk menge-enhance-nya. Misalnya ketika di klik ini. Tidak keluar pop up. Tapi. Akan menuju ke. Provinsi ini. Jadi. Ketika di klik. Akan membuka kabupatennya apa aja disini. Jadi lebih dinamis lagi. Ketika di klik. Dia akan membuka level di bawahnya. Jadi kalau misalnya kita klik. Sumatera Utara. Nanti akan muncul. Layer. Kabupaten kota di Sumatera Utara. Oke. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Dia Venditama. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.